Menkominfo Johnny G.Plate jadi tersangka korupsi BTS bakti Kominfo pada Rabu, 17 Mei 2023, berdasarkan pantauan di Youtube Kompas TV, Johnny G.Plate tampak memakai rompi berwarna merah muda dan bertuliskan tahanan kejaksaan agung saat keluar dari gedung kejagung. Setelah itu, Johnny G.Plate langsung digelandang ke mobil tahanan kejaksaan yang telah menunggu di lobi, kemudian Johnny pun langsung dibawa menuju rutan. Hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya, terhadap yang bersangkutan, kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari terdepan di rutan Salemba, cabang Ketujanaku. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan pengbedaan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas, Menteri Kominfo, dan di kantar Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi, pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut, untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita gembalkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Ada tambahan, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8.032.000.000.000. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Agus Bajian. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis, sesuai dengan program pemerintah, ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, ke depannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini, setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!